Inilah tahapan menyeluruh mulai progres bongkar hingga tahap akhir atau finishing dalam perehapan Puskesmas Pembantu Segorong. Ukuran panjang 12 x 6,5 meter program TMM Direktif G111 Kodim 1202 Singgawang di Desa Sanggaujaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Beginilah awal proses bongkar perehapan Puskesmas Pembantu Segorong ukuran panjang 12 x 6,5 meter program TMM Direktif G111 Kodim 1202 Singgawang di Desa Sanggaujaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Anggota Satgas TMM Direktif G111 Kodim 1202 Singgawang melakukan yang terbaik dalam pembangunan sasaran fisik, berupa renovasi Puskesmas Pembantu Segorong, Desa Sanggaujaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Proses perehapan dilakukan mulai dari atap hingga menyeluruh seluruh bangunan yang ada di dalamnya. Akhirnya tahap akhir dan finishing dapat dinikmati bersama. Puskesmas Pembantu Segorong, Kecamatan Seluas nampak rapi dan bersih. Dengan warna putih dan hijau, ruangan di dalam pun terlihat nyaman untuk dihuni. Kamar mandi, beberapa ruang lainnya pun juga kembali seperti baru. Serda Dahlan, Satgas TMM Direktif G111 Kodim 1202 Singgawang. Haru bercampur syukur atas capaian program TMMD dalam perehapan Pustu Segorong. Mewakili seluruh tim yang bertugas, Serda Dahlan mengucapkan terima kasih kepada warga dan seginap elemen masyarakat yang membantu dalam penyelesaian perehapan Pustu Segorong ini. Berkat kerjasama yang ada, semua berjalan lancar tanpa hambatan. Selamat pagi, ini saya masih di Pus Yandu untuk mengerjakan tahap finishing. Dari awal kami kerjakan tidak ada masalah, hingga sampai sekarang sudah mencapai 100%. Terima kasih, kami bekerjasama dengan masyarakat, dengan tembakan saya, saya yang tertua di sini. Alhamdulillah tidak ada masalah. Dengan baik-baik saja semua masyarakat, dengan bantuan masyarakat. Mudah-mudahan untuk kedepannya ini Pustu berguna bagi masyarakat yang di sini, masyarakat kampung desa di sini. Dan untuk fasilitas, sudah memadai semua. Mungkin saya yang tertua di sini, mungkin ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat pagi, bersalam hukum. Di situasi yang berbeda dan saat gas TMMD Rektas K111 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infanteri Chondro Ediwibol SOS MHAN menerangkan bahwa semangat dan motivasi serta kerja keras dan kekompakan tim saat gas TMMD bersama masyarakat menunjukkan bahwa TNI dan rakyat tak dapat dipisahkan. Tim Liputan melaporkan.